Intro Bupati Cilacap, Tato Suartopamuji mendorong kepada Satuan Kerja Perangkat Daerahnya agar bekerja lebih maksimal dalam sisa waktu 1,5 bulan pelaksanaan APBD tahun 2018 ini. Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD 2018 di Ruang Jala Bumi Setda Cilacap. Bupati juga meminta kepada para pejabatnya untuk melakukan tindakan aksi di lapangan, bukan hanya sekedar diskusi, sehingga waktu terbuang lebih banyak. Pasalnya, pada pelaksanaan APBD 2018 teri bulan ketiga tinggal 1,5 bulan lagi. Dan buktikan semua dan lain-lain, tapi saya ingin Anda, yaitu sebagai Kepala BPD, mau bekerja, dan buktikan bahwa Anda bekerja dengan sukses, bukan hanya berbicara dan doa saja, tapi ayolah, kita memastikan perawanan saatnya sekarang dibandingkan. Sesuai dengan rekapitulasi SPPD, SPJ, target dan realisasi fisik SKPD meliputi dinas, badan, RSUD, kecamatan, dan sekretariat Kabupaten Cilacap, rata-rata realisasi fisik baru mencapai 76,75 persen. Dari pencapaian target realisasi tersebut, kelompok dinas badan atau RSUD realisasi fisiknya baru mencapai 63,68 persen, sedangkan untuk kecamatan mencapai 80,30, dan bagian setda 71,36 persen. Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Ma'ruf, menambahkan kepada jajaran SKPD untuk segera menuntaskan pekerjaan fisik yang telah dianggarkan, dan jika memang ada sisa kegiatan, hanya ditujukan untuk efesiansi anggaran, bukan karena tidak mampu melaksanakan kegiatan. 2018 ini, tinggal 1 setengah bulan, sehingga apa-apa yang belum selesai, apa-apa yang belum dikerjakan, jangan terlalu banyak diskusi, langsung dieksekusi. Sehingga nanti 2019-2018 ini kegiatan-kegiatan proyek yang ada di tempatnya Bapak sekalian bisa terselesaikan. Ya kalau memang sisa, sisa karena efesiansi, bukan sisa karena tidak bisa dikerjakan. Sudah diusulkan dan sebagainya ke Pak Bapak, Pak Bapak, Pak Bapak, Pak Bapak, sangat sampai nanti tidak bisa dikerjakan karena tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Ini yang diharapkan oleh Pak Bapak. Berdasarkan data target dan realisasi fisik kelompok dinas, badan, RSUD, dan Sekretarian Dewan, Dinas Perhubungan menempati posisi tertinggi pada target dan realisasi sebesar 91,43 persen. Sedangkan posisi serapan terendah di bawah 75 persen, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disperkimta, DPK UKM, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satli TV, Muartakan.